Perayaan Natal dan pengantian tahun kian dekat membuat warga di Banados Lejutara mulai mempersiapkan pohon Natal serta berbagai macam hiasannya Dari petawan KompasTV di salah satu pusat perbelanjaan pernak penik Natal kini mulai ramai dikunjungi warga Kebanyakan warga yang datang membeli didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga Kebanyakan toko di pusat perbelanjaan sudah tersedia berbagai macam jenis pernak penik Natal seperti pohon Natal, lampu patung paman santa dan sejumlah ornamen dan hiasan lainnya dengan berbagai macam bentuk dan tentunya sangat menarik Tidak hanya itu semua pekerja di toko didatangkan langsung dari Jakarta yang merupakan perangkai bunga dan ornamen yang handal Salah satunya adalah di toko ini yang menjual pernak penik dengan harga cukup terjangkau dengan uang sekitar 20 ribu rupiah kita bisa membeli 4 buah pernak penik Natal di tempat ini Dari awal pembukaan orang semulai rame berbelanja Apa-apa bu yang disiapkan disini? Oh pohon Natal, bunga rangkai, pita kalau disini mau bikin pita gratis merangkai dengan bunga rangkai gratis juga merangkai Kalau omset lumayan rame tahun ini Banyak ya bu? Banyak juga pembeli Untuk melihat pernak penik Natal Terus gimana bu barang-barang disini? Barang-barang disini ya bagus Bagus, ibu cari apa bu? Kalau saya ini lagi cari untuk hiasan pintu Di prediksi penjualan pernak penik Natal akan menambah omset pendapatan pedagang pada satu minggu sebelum hari raya Natal tiba Para pekerja mengaku untuk omset perharinya menjelang Natal bisa mencapai 3 hingga 5 juta per hari Aldi Paskual, Kompas TV, Manado Terima kasih telah menonton!